Farhana berulang tahun yang ke-13 dengan maksud memberikan kejutan teman-teman dan wali kelasnya di sekolah pura-pura menuduh ia mencuri ponsel dan sejumlah uang jadi ceritanya nasib tragis Farhana ini siswi SMP di Batam yang menemui ajalnya akibat kejebutan ulang tahun yang berlebihan hari itu Farhana berulang tahun yang ke-13 dengan maksud memberikan kejutan teman-teman dan wali kelasnya di sekolah pura-pura menuduh ia mencuri ponsel dan sejumlah uang nah disini sudah tahu ya teman-teman dan wali kelasnya di sekolah pura-pura menuduh mencuri ponsel dan sejumlah uang ia begitu shock saat melihat ponsel dan uang yang bukan miliknya berada di dalam tasnya ketakutannya itu bertambah ketika ia dipanggil ke ruang guru teman-teman saat itulah ia jatuh pingsan meski sudah diberitahu bahwa itu hanyalah prank namun Farhana terlanjur trauma menangis tidak nyambung saat diajak bicara dan tak pernah mengerjakan tugas tekos sekolahnya lagi kondisi Farhana pun terus menurun selama 2 minggu paskah kejadian ia harus dirawat di rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia akibat depresi berat dan teradang otak jadi disini kita sudah tahu nah teman-teman yang namanya musibah ataupun ajal ataupun jodoh itu sudah ada takdir cuman masalahnya disini pihak sekolahnya itu pihak sekolahnya membuat prank ataupun kejutan terhadap Farhana Farhana itu sekolah di SMP di kota Batam yang akhirnya dia menjadi seorang yang tidak berceria lagi teman-teman yang dari awalnya dia sangat ceria sampai sekarang yang sudah terjadi yang sudah dibuat prank sama teman-teman itu sangat membuat Farhana tertekan mulai dari diajak bicara tidak nyambung mulai diajak kemana-mana sudah tidak mau dia merenung hanya di kamar sendiri teman-teman akhirnya sampai 2 minggu kemudian si Farhana ini mengurangi depresi yang sangat berat teman-teman mulai depresi terus teradang otak akhirnya dia dibawa ke rumah sakit selama di rumah sakit pun dirawat akhirnya meninggal dunia selamat menikmati selamat menikmati